selamat menikmati tanaman, ada kacang ada juga bari-bari macet termasuk tanaman hias juga jadi sistem saya menggunakan seperti ini ya pada sahabat ini harmonik nasa pupuknya dua saja untuk pupuknya harmonik nasa dengan poosin nasa ini yang sering saya gunakan untuk bercocok tanam memang kalau untuk pupuk dasarnya masih ada lagi dari produk nasa tapi untuk sekarang kita menggunakan ini yang pertamanya ini saya gunakan hormonik nasa jadi dalam satu ini nanti kita gunakan dua tutup ini saya masuk dalam ember dulu sahabat nah ini dua saya tambah sedikit lagi setelah itu juga akan menggunakan poosin nasa kalau poosin nasa ini empat tutup saya gunakan poosin nasa empat tutup saya gunakan ini empat tutup kecil takaran berarti dua tetap besar tiga empat jadi setelah itu sahabat kita aduk nanti kita masukkan ke dalam ini jadi kita aduk disamping itu sahabat saya juga untuk hamanya saya pakai ini procron untuk hamanya bagusnya ini dipisah terkena mengingat saya menimbang keadaan waktu tidak mencukupi terpaksa kita gabungkan ya sahabat saya gunakan sikit saja sahabat setengah tutupnya saja saya gunakan dan ini untuk semut saya pakai regen 50 ini untuk semut dan itu saya kasih sikit saja tidak banyak ini segini sahabat sikit saja selamat menikmati baik sahabat setelah itu kita masukkan ke sini aduknya sudah rata kita masukkan ke sini selamat menikmati 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 Jadi ini ya para sahabat Mana pun berada Termasuk tanaman geladi saya Dan tanaman hias lainnya Biasa saya semprot pakai ini sahabat Nah ini kita semprotkan Di bawahnya Nah di bawahnya Semprotkan sahabat Nah ini kalian semprot di bawahnya seperti ini Nah seperti itu sahabat Dan juga daun Kalau daunnya sahabat gini saja Sudah selesai itu sahabat Nah daun gitu saja Di bawahnya gitu Ini sahabat Daun sedikit air sahabat Terpanjang Terpanjang ini ungu ini Sampingnya juga gambar sepanjang Nah ini sistem saya menyemprotkan ini Ini dari atas ke bawah ya sahabat Coba diperlihatkan Ini udah gini saja sahabat Akar juga penak Nah ini saya akan menyemprot ini sahabat Kacang panjang ini Nah ini kita lihat Ini sudah ada dimakan ulat Sudah 10 hari gak sesemprot Biasanya saya semprot 10 hari sekali Nah ulat ini udah mulai belah tangan ini sahabat Untuk penyemprotan yang paling bagus itu Para sahabat Yang mana pun berada Kalau bisa yang paling bagusnya setelah maghrib Karena banyak hama berat tangan disana Setelah maghrib itu Jadi karena kita Waktu tidak bisa Setelah maghrib Ya kita pagi seperti ini Keusahakan kalau pagi sebelum jam 9 Terus itu jam 6 sampai jam 9 siang Jam 9 pagi Setelah jam 9 pagi Gak usah disemprot lagi Gak bagus hasilnya Ya terima kasih sahabat Nah sambil Sembilan kegiatan saya Semprot Terima kasih telah menonton